Pak, ke Gua Garunggang? Ke Gua Garunggang. Oh iya. Bentar ya. Jadi pesan saya ya, kalau kalian misalnya penasaran dengan wisata posil, batu Gua Garunggang, nah disarankan jangan datang di musim penghujan, karena kayak gini tanahnya, kalian bisa lihat sendiri ya, masih tanah merah. Nah ini nih guys, gapuranya ya, kita udah nyampe nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Nah, saya lagi berada di Bojong Koneng guys, tahu lebih tepatnya di 0 km Bojong Koneng. Nah itu kalau ke sana guys, itu arah Kupi Koneng ya, atau sawah segar yang ada di Bojong Koneng. Nah ini kalau jalan ke kanan, ini arah yang mau ke Bukit Pelangi guys. Nah di video kali ini, saya mau jalan-jalan virtual, ngajakin kalian, kita mau ke Gua Garunggang. Nah arahnya ke mana guys? Nah arahnya ke situ. Bismillahirrohmanirrohim. Oke guys, kita mulai start ya, dari 0 km Bojong Koneng. Tuh kalau dilihat guys, itu Gunung Pancar ya, terlihat. Nah ini, saya berangkat jam 3 sore guys. Maklum kalau di musim kemarau, kadang-kadang tuh kalau siang luar biasa guys. Menyengat, saking panasnya. Nah ini sengaja saya berangkat agak sorean ya, biar agak sedikit adem. Nah setahu saya, kalau ke Gua Garunggang, atau wisata batu posil ya, itu enaknya kayak gini nih, musim kering kayak gini. Jadi motor mungkin bisa naik ke atas. Nah ini SDN Bojong Koneng 03 ya. Nah kebetulan kita dari atas. Barangkali mungkin video ini berguna buat kalian semua di luar sana. Kalau kalian suka ya, silakan kalian subscribe. Silakan kalian share ke video sosial yang kalian punya. Barangkali teman-teman guys, menemukan video ini, ingin tahu seperti apakah wisata Gua Garunggang, atau disebut dengan batu posil. Oke guys, kita les go ya. Nah kalau dari atas kayak gini nih. Jadi jalannya itu kita turun terus guys. Ini juga termasuk jalan yang cukup lumayan macet, kalau di hari-hari besar ya. Terutama di sini nih. Agak sempit guys jalannya. Kalau ukuran mobil 2 ya, kayak jenis fortuner, biasanya antrian. Supaya bisa lewat. Oke guys, intinya untuk menuju ke arah Gua Garunggang, nanti kita melewati Bundaran Sentul Nirwana ya. Nah sebelum sampai, sebagai patokannya kita ngikutin jalan ini aja terus guys. Oke guys. Nah ini kita melintasi guys, atau melewati ya, warung jurang. Mungkin kalian pernah dengar ya, kalau kita turun dari arah Bojongkoneng, atau dari puncak sekalipun ya, lewat jalur ini. Nah inilah yang disebut dengan warung jurang guys, yang ada di sebelah kiri. Oke guys. Ini dari warung jurang. Kita turun terus ke bawah ya. Nah ini tulisannya nih. Warung jurang. Nah ini kita keluar nih guys, dari Bojongkoneng. Kita mau melintasi Jalan Siliwangi kalau nggak salah. Tapi saya kurang tahu kalau udah sampai disini ya. Wih ini bukti musim durian guys. Jawa Barat ya. Nah sampai disini guys, kita ambil ke kanan ya. Untuk menuju ke Gua Garunggang. Kita nanti melewati Sentul Nirwana. Itu kalau ke kiri guys, arah Bundaran Lop. Atau kalian mau ke arah Jakarta ya. Bisa lewat tanah. Nah ini kita masuk guys, lewat jalan utama ya. Oke guys. Ini kita udah mengarah nih, ke arah Sentul Nirwana. Karena kita mau menuju ke Gua Garunggang guys. Ini perjalanan kita tadi dari arah Bojongkoneng. Ini sebelah kiri ada Masjid Jami' Al Munawaro Sentul Citi ini guys. Nah inilah yang disebut dengan Bundaran Sentul Nirwana guys. Biasanya sore-sore kalau di hari weekend banyak banget yang berhenti disini guys. Karena tempatnya itu terdu ya. Biasanya banyak yang jualan. Orang-orang gerobakan. Nah ini ya Bundaran Sentul Nirwana. Oke guys. Dari sini kita ambil ke kiri sedikit ya. Kita ambil yang ke arah Jungle Land guys. Nah setelah sampai disini ya. Jangan ke kanan. Kalau ke kanan balik lagi. Kita ke kiri nih guys. Arah Sentul Jungle Land. Oke guys. Setelah dari Sentul Nirwana. Nah ini yang mengarah nih. Ke wisata Jungle Land. Atau kalian mau ke arah Gunung Pancar juga bisa nih guys. Karena satu jalur ya. Nanti di depan kita akan ambil ke kanan guys. Untuk menuju ke Gua Garunggang. Jadi suasana Sentul Citi itu kayak gini guys. Kalau udah sore nih. Udah jam 3. Oke guys. Nah ini di depan nih guys. Kita akan ambil ke kanan ya. Oke guys. Di depan ini kita ambil ke kanan ya. Itu kalau lurus ke arah wisata Jungle Land. Nah ini kalau ke kiri arah balik guys. Lewat pasar Babakan Madang. Kita masuk ke jalan Gunung Pancar ya namanya. Oke guys. Ini kita udah masuk ya. Menuju ke arah wisata Gunung Pancar. tapi kita gak kesana ya. Karena rute perjalanan kita kita mau ke Gua Garunggang. Bedanya jalannya itu masuknya sama guys. Arah jalan Gunung Pancar. Nah ini ada Indomaret ya. Barangkali kalian mampir yang ingin cari cemilan. Oke guys. Sampai disini ada jembatan warna kuning ya. Nah ini di depan ini ada perempatan jalan ya. Ini arah ke wisata Jungle Land guys. Sebelah kiri ya. Tapi kita lurus ya. Oke guys. Oke guys. Setelah tadi kita lurus terus ya. Dari arah Sentul Jungle Land. Nah ini ada pertigaan ya. Kalau ke kanan ini arah ke Gunung Pancar atau wisata Gunung Pancar. Tapi kita lurus terus disini guys. Ngikuti jalan ini. Karena kita tujuan kita mau ke arah Gua Garunggang guys. Oke guys. Setelah tadi dari pertigaan mau mengarah ke Gunung Pancar ya. Ini kita udah masuk ke Babakan Madang namanya guys. Nah di Babakan Madang ini guys. Ini luar biasa ya. Sepanjang rute ini guys. Dari bawah sini sampai ke atas itu wisata semua guys. Saya selalu menyebutnya ini adalah rute sejuta wisata. Itu sebutan saya ya. Karena memang luar biasa ya. Banyak banget wisata alamnya disini guys. Nah dari sini kita mengarah ke sawah segar guys. Jadi sawah segar dua itu ada di Babakan Madang ya. Kalau yang sawah segar satu ada di Bojong Koneng. tadi dari arah 0 km ya. Tidak terlalu jauh. Nah ini Sentuh Edu Turisme. Itu namanya kalau nggak salah Sentuh Edu guys. Yang tadi saya bilang ya. Kerja sama Korea sama Indonesia. Nah ini Tatu Hati KP. Dulu ngehit banget. Ini rame guys. Oh ini ada kolam renang pancar ceria harimau. Wih ada guys. Nah ini ya sawah segar dua. Ini yang saya bilang nih sawah segar dua ada di Babakan Madang ya. Jadi rute ini luar biasa guys. Banyak banget terdapat wisata ya. Nah ini di depan ini ini namanya Deru Air KPN Resto. Jadi sebelum kita sampai ke Gua Garunggang kita bisa kasih informasi ke teman-teman ya. Jadi kalau di Babakan Madang ini luar biasa guys. Banyak banget terdapat KP wisata alam ya. Oke guys dari sini kita terus let's go ya. Kita mengarah ke arah Louis Kunten. Oke guys inilah sekali lagi ya perjalanan sore kita ke Babakan Madang kita dari Bojongkoneng ya. Nah ini juga terdapat tempat nongkrong kekinian guys. Namanya itu kalau gak salah KP Nabawi. Wih ini lagi membangun ya. Ini parkirnya di atas ini motor mobil ya kalau ke KP Nabawi. Nah masuknya lihat sini guys. Ini ada di Babakan Madang ya. Nah gak jauh dari KP Nabawi di ujung ini guys. Nah ini yang disebut dengan Louis Kunten. Di sini termasuk wisata yang cukup lumayan ngehit ya. Ini bocil-bocil tuh seneng kalau diajakin sini. Nah ini kayaknya wisatanya bagi dua nih guys. Ini kalau dari sini namanya ini wisata alam kedai tepi sungai. nah masuknya lewat sini nih guys. Kedai tepi sungai Sentul ya. Nah view-nya kayak gini ya. Ini karena bukan hari weekend ya nampak kurang rame. Kalau weekend tuh rame banget. Banyak keluarga-keluarga yang ajak bocil kesini nih guys. Nah berarti Louis Kunten tuh yang sebelah sana guys. Jadi ini wisata air sungai ya. Kalau di Babakan Madang Sentul ya. Oke guys dari sini kita mau ke atas lagi guys. Oke guys dari kedai tepi sungai Sentul ya. Oh ini nih Louis Kunten masuknya lewat sini nih guys. Bener dibagi dua ya. Nah ini lagi guys. Banyak wisata disini. Oh ini mau bikin apa lagi nih guys. Hanya mau bikin rumah makan guys. kebetulan kita udah cukup lumayan lama gak lewat sini ya. Nah ini Louis Kahuripan disini juga wisata sungai guys. Karena di setanjang jalan ini banyak di lewati aliran sungai guys. Jadi banyak dimanfaatkan ya buat bikin tempat nongki-nongki nongkong-nongkrong kekinian. Oke guys ini tumbuh hejo camp yang lurus ini yang ada sepanduknya. Nah ini kape, villa, tempat glamping, camping nih guys. Oke. Dari jembatan ini kita lurus terus ya. Jadi untuk menuju ke Gua Garunggang luar biasa ya. Banyak banget terdapat wisata-wisata alam. Oke guys. Ini kita terus slash gue ya. Ini kita udah mengarah ya. ke arah wisata batu fosil Gua Garunggang. Nah ini sebelah kiri ini guys. Lemba Nusa Bening namanya. Itu juga tempat nongki-nongki ya. Nah disini juga terdapat wisata guys namanya Kaliwatu. Camping glamping disini guys. Nah diinilah ciri-cirinya nih guys. Setelah ada warung ini ada tempat parkir ya. Kita mau masuk ke arah Gua Garunggang. Nah jalannya ini nih guys. Jangan lurus ya. Kita ambil ke kiri. Nah kayak gini jalannya guys. Agak ekstrim-ekstrim sedikit guys. Menuju ke Gua Garunggang. Nah kalau kalian misalnya mau ke kopi tepian sentuh lewat sini juga guys. Yang mana Bang Hero? Nah ini di depannya guys. Yang banyak mobil-mobil parkir ini. Inilah yang disebut dengan kopi tepian sentuh. Saya pernah buat konten disini guys. Nah ini ya. Tapi kita bukan mau kesitu guys. Misi perjalanan kita kali ini ke bawakan madang kita mau ke Gua Garunggang. Nah kalau kalian misalnya mau ke kopi tepian kalian ambil ke kanan. Iya. Nah kalau misalnya kalian mau ke hutan hujan nah kalian lihat disini guys. Lewati jembatan ini. Jadi hutan hujan itu satu arah dengan Gua Garunggang guys. Nah disini nih. Sekarang dipakai ya buat parkir mobil orang-orang yang pada jalan main di kopi tepian ya. Nah ini kita nanjak nih guys. Oke guys. Jadi ini menuju ke Gua Garunggang kita melewati perkampungan ya. kalau motor masih oke guys. Ini kalau mobil tadi ya berhentinya disitu doang tuh di jembatan guys. Ini biasanya kalau orang-orang yang pada mau camping di hutan hujan mobil parkir di jembatan tadi guys. Kalau motor masih oke. Kalian masih bisa ke atas. nah suasananya kayak gini ya. Jalan muat motor ini udah mulai ngelupas-ngelupas ya corannya. Ya ini enaknya kalau kita reading ya. Bawa motor masih aman coy. Oke guys. Kita terus ke atas ya. Jadi kita menuju ke arah Gua Garunggang. jadi kayak gini sekali lagi jalannya tidak diperuntukkan untuk mobil ya. Motor doang nih bisa lewat semaspeda guys. Nah misalnya kalau kalian ingin ke hutan hujan sentul camping nah masuknya lihat sini nih guys. Ini ada pos ini ya. Kalian ambil ke kiri. Nah itu guys. Itu area camping hutan hujan ya. Tapi kita nggak disitu ya. guys. Kita kesini nih. Sekarang kita menuju ke arah Gua Garunggang. Mumpung sekarang ini musim kemarau. Jadi mudah-mudahan kita bisa naik sampai ke atas. Karena disini nih masih banyak jalan tanah guys. Oke guys. Ini ada pos ya disini. Saya kurang tahu pos atau apa namanya. Nah disinilah guys. Menuju ke arah Gua Garunggang. sekarang enak tuh ada saung-saung warung ya. Mantep. Oke guys. Untung ya Bu. Nah ini guys yang saya sebut. Kenapa kalau di musim kemarau kita bisa ke Gua Garunggang. Karena kayak gini nih jalannya tanah guys. Jadi jalan off-road sebenarnya. Nah dulu disini nih guys. Saya ingat banget nih. Sampai kita nggak bisa melanjutkan perjalanan. Kita terpater disini nih. Ini ya. Sekali lagi seperti ini. Ini kalau di musim kemarau ya kayak gini. Kering. Jadi kita bisa review sampai ke atas ya. Oke guys. Ini ada jembatan kayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke guys. Ini kita naik ya. Jadi kondisi jalannya kayak gini. Ini kebanyakan motor-motor trail guys. Dulu saya pernah ngajak Aleta kesini. Ibunya itu sampai jalan di bawah. Tuh kalau ingat itu luar biasa ya. Kadang-kadang ini nggak bisa saya lupakan guys. Nah jalannya kayak gini ya. Sekali lagi. Ini kalau kita datang di musim kemarau ya kayak gini. Motor masih bisa naik sampai ke atas guys. Pokoknya mantep lah. Ini biasanya kalau musim hujan. Ini komunitas trail pada lewat sini semua nih. Ini Babe baru pulang. Pak. Ke gua garunggang. Oh iya. Nanti ya. gimana cuy pertolongan kita ke gua garunggang. Mantep kan ini jalannya nih. Ini buat teman-teman yang kangen ya. Dengan suasana rute yang arah ke gua garunggang. Ini kita update lagi nih guys. saya senangnya di atas nih nanti. Kalau gak salah ada namanya tuh apa ya Bukit Ilalang gitu guys. Kalau gak salah saya gitu. Karena udah lama kan saya gak kesini jadi saya tuh lupa guys. Ya bayangkan saya pernah main kesini tuh tiga tahun yang lalu ya. Aleta masih umur satu tahun kalau gak salah saya. bedanya sekarang saya bawa sininya tua ya. Kita naik ke atas kalau dulu saya bawa bip guys. Oke guys. Kita meluncur ya. Wuhuu. Gua garunggang. Nah disini nih guys. Terdapat warung ya. Berarti sama seperti tiga tahun yang lalu juga disini nih tempat biasanya tuh para trekking ya istirahat disini. Nah ini nih warung nih. Wuhuu. Tutup guys. Jadi di warung ini biasanya enak nih buat nyantai. Ini namanya shelter 2 ya. Tuh bangku kayu duduk. Oke guys. Hah? Iya. Ayo. Terus kita. Viewnya cakep nih bro. Viewnya bagus. Nih guys. Sebelah kanan tuh jurang ya. Jadi kalau kalian bawa motor ya hati-hati lah. Karena kita datang di musim kemarau ya. Ya gini pemandangannya. Kering ya. Kering kerontang. Tapi nilai bagusnya ya kita bisa bawa motor. Karena kan jalannya jalan tanah. Nggak becek gitu. Nih kayak gini nih guys. Kita turun ini. Turunan. Ya slow aja guys. Mudah-mudahan masih buka guys. Gue garunggang. Maksudnya yang jaga. Kalau gue garunggangnya mah kebuka terus guys. 24 jam. Wah ini perkebunan pisang ya. Sebelah kiri. Perkebunan singkong. Ini kalau nggak salah masuk di Babakan Madang ya. Sentul Bogor. Kalau nggak salah gitu. Tapi seandainya misalnya saya salah ya. Mohon di maafkan ya. Buat teman-teman yang nonton video ini. Ini biasanya yang suka lewat sini nih. Komunitas Goes. Oke guys. Ini kita nggak jauh lagi ya. Kita nyampe nanti. Di wisata Goa Garunggang. Ya inilah medannya guys. Untuk menuju ke Goa Garunggang ini emang agak ekstrim ya. Jalan setapak. Tanah Merah. Kalau seandainya kalian nggak sempat kesana nggak apa-apa guys. Saya bantu share melalui channel YouTube saya ya. Luar biasa. Ini sekarang hilalang semua nih. Jadi sekali lagi seperti ini ya. Petualangan kita menuju ke Goa Garunggang. di sini ini banyak petani guys. Terutama yang berkebun singkong. Terus pisang ya. Ini ada motor nih guys. kayaknya motor petani ya. Luar biasa ya. jadi saya jadi saya bernostalgia lagi nih guys. Setelah tiga tahun ya. Nggak ngelihat gua garunggang. Oke guys. Kita terus let's go ya. Karena dari sini kita udah dikit lagi nyampe guys. jadi pesan saya ya. Kalau kalian misalnya penasaran dengan wisata fosil batu Goa Garunggang disarankan jangan datang di musim penghujan. Karena kayak gini tanahnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Masih tanah merah. Nah ini nih guys. Gapuranya ya. Kita udah nyampe nih. Selamat datang di Geopart Goa Garunggang ini ya. Warung banyak yang tutup guys. Luar biasa ya. Wuh. Kalau disini masalah view-nya guys. Cakep banget. Ini kita turun ya. Oke guys. Ini kita pelan-pelan aja ya. Ini luar biasa guys. Turunannya cucuram terus jalan tanah merah. Wuh Alhamdulillah ya. Ada yang buka warung disini nih guys. Nah ini kita udah sampai ya. Di wisata Goa Garunggang. Oke guys. Nih ya. Kalau dilihat dari atas ya. Bro kita parkir batu situ bro. Oke guys. Gimana penampakannya Goa Garunggang dari atas. Seperti ini nih. Ini biasanya rute-rute yang selalu dilalui komunitas trail. Nah ini ada musola ya. Kalau kalian misalnya mau sholat ya. Wuh. Banyak banget yang tutup guys. Oke guys. Oke guys. Ini saya pingin turun di warung Bu Eti ya. Walaupun tutup ya. Saya penasaran aja. Pingin parkir disini nih guys. Oke guys. Alhamdulillah. nyampe kita di wisata Goa Garunggang. Inilah yang disebut dengan Goa Garunggang guys. Wujudnya kalau di musim kemarau kalian lihat ya. Batu-batu Fosil. Buat kalian yang mungkin masih penasaran wajib kalian kunjungin sini. Ini keren guys. Walaupun tadi jalan masuknya itu wuh. Ekrim banget. Jalan tanah merah. Oke guys. Alhamdulillah guys. Kita udah sampai ya. Oprutan di tanah kering menuju ke Goa Garunggang. Ini yang disebut dengan batu Fosil ya. Di Goa Garunggang. Nah saya coba untuk nunjukin ke kalian ya sedikit. Seperti apa Goa Garunggang. Yang jelasnya banyak warung yang tutup ya. Jadi Goa Garunggang. Nah ini kalau gak salah saya ini gue nih guys. Nah. Kalian bisa lihat ya. Nah ini gue. Jadi kayak gini ya. Suasananya. Cukup lumayan luas ya. Jadi hampir berapa tahun yang lalu ya. Tiga tahun lah. Saya pernah ngajak Aleta kesini. Tuh kalian bisa lihat ya. Kalau buat foto-foto. Keren guys. Sebenarnya sampai ke bawah. Dulu saya pernah masuk ke Goa ya. Yang disana saya lupa Goa apa gitu. Ini kalian bisa lihat nih. Wujud batu-batunya ya. Keren guys. Jadi seperti inilah sekarang. Gue Garunggang ya. Setelah tiga tahun saya kesini lagi. Saya datang pas banget di musim kemarau. Senang sih. Karena tanahnya itu kering. Karena kita datang bawa metik. Kalau bukan musim kemarau. Aduh. Jangan harap guys. Nggak mungkin bisa. Yang bisa paling trail. Nah ini contoh ya. Warung. Tutup ya. Karena emang nggak ada yang berkunjungi. Karena menuju ke sini. Askesnya cukup lumayan menantang ya. Kalau kalian mengikuti video saya. Kalian pasti lihat lengkap ya. Seperti apa gitu. Jalan tanah menuju ke sini ya. Nah kalau di sini nih guys. Tempat titik kumpul ya. Ini kalian bisa lihat ya. Banyak warung-warung yang tutup. Tapi mudah-mudahan ini bukan faktor kayak yang orang bilang beragang online tanah abang ya. Karena saya datang bukan di hari weekend. Jalan menuju ke sini juga cukup lumayan ekstrim ya. Jadi karena benar-benar orang-orang yang penasaran dengan gorunggang bisa sampai ke sini guys. Nah di sini ada musholat ya. Buat kalian mungkin mau sholat. Nah ini tempat santui. Nah tadi kita awalnya dari situ guys. Muter motor ya. Nah musholat di situ tuh ya. Nah ini Alhamdulillah guys. Ada warung nih yang buka. Tapi ini satu-satunya ya. Ada apa? Kopi. Banyak yang tutup warungnya ya buddha? Kalau hari-hari biasa banyak tutup. Eh pada tutup. Oh gitu. Kalau hari Sabtu minggu buka semua. Oh kalau hari minggu buka semua. Nah Sabtu minggu hari weekend itu buka semua. Oh iya. Jadi ramennya itu Sabtu minggu ya? Iya. Oke. Saya pesan kopi dong. Kopi apa? Kopi Oplet. Oplet. Ada gulanya gak itu? Itu gak ada gula. Paling dikasih gula ya? Kalau ada gula ini. Iya. Kalau yang ini Oplet. Oplet pahit. Oplet pahit. Ibu ada gulanya gak? Ada. Yaudah kasih gula dikit ya. Oke. Oke saya pesan satu ya. Ini ada kelapa nih. Seger nih. Iya. Jadi kata pemilik warung guys yang saya temuin satu-satunya yang buka ya. Jadi disini nih gua garunggang ramenya Sabtu sama minggu. Karena kita datangnya di hari biasa. Ya keadaannya kayak gini. Ya Alhamdulillah nih. Warung ada yang buka. Nah jalan kita tadi ini nih guys. Kalian bisa lihat ya. Kenapa saya bilang Alhamdulillah kita datang di musim kemarau. Karena bener-bener tanah. Bayangkan kalau musim hujan metik. Saya yakin gak akan mampu. Karena jalannya luar biasa ekstrim. Oke guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.